Ya Carlos, memang selain daging ayam yang sudah mulai berangkak naik, menjelang bulan Ramadan yang jatuh pada 6 Juni 2016. Di sini saya juga sudah berada di salah satu kiosk daging ayam yang ada di Pasar Keramat Jati ini. Selamat siang Ibu Tri. Ya, siang Mas. Ibu Tri, bisa kita ketahui sekarang ini harga daging ayam berapa harganya? Sekarang per kilo Rp35. Dulu berapa? Ada kenaikan berapa ini? Dari awalnya Rp28.000 ke Rp30.000, sekarang Rp35.000. Rp35.000 ibu ya, memang ini ada kenaikan Rp2.000 sampai Rp5.000 ibu ya. Sebenarnya untuk harga ini itu normal atau memang sudah naik cukup banyak? Sudah naik mbak, Mas. Sudah naik Rp5.000 per kilo. Terus kalau misalnya harga puncaknya, biasanya kalau misalnya menjelang bulan Ramadan itu sampai berapa ya? Sampai harga Rp40.000. Bisa sampai Rp40.000 ibu Tri ya? Oke, terus saat ini ibu biasanya menjual berapa ekor per harinya? Per hari 700 ekor. Oke, ibu Tri, disini kan ibu Tri merupakan ibu rumah tangga nih ibu ya. Selain daging ayam, sebenarnya apa aja sih ibu yang mulai naik nih? Kayak minyak goreng, kayak gula, telur, bawang merah, udah pada naik semua. Mulai naik ibu ya. Ibu Tri, sebagai ibu rumah tangga harapannya terhadap pemerintah ini gimana ya? Nah, harapannya harga normal, Mas. Kasian konsumen. Kita jual-jualnya enak. Nah, ya. Ibu Tri, terima kasih banyak ibu ya atas informasinya ibu ya. Ya, memang saat ini, Carlos, beberapa kebutuhan seperti daging ayam, daging sapi, yang memang saat ini mulai perangkat naik, yang memang harus menjadi perhatian dari pemerintah agar memperhatikan barang-barang yang ada di seluruh pasar yang ada di Indonesia sehingga para pedagang juga mendapatkan untung dan para konsumen juga mendapatkan keuntungan dengan harga yang tidak begitu naiknya cukup tajam.